Ya pemirsa dalam mempererat tali selatu rahmi keluarga besar keturunan Datuk Sang Kuno melaksanakan acara penyalangan dan halal bihalal, acara tersebut pun berlangsung meriah dan telah turun temurun dilakukan pada saat idul pitri. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jack TV sudah beralih ke siaran digital dan Jack TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jack TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jack TV Akhir kata, saya Muhammad Raidil pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktifitas Jack TV Inspirasi Kido. Dalam momen Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, di Desa Kungkai, Kecamatan Bangko ada tradisi adat yang cukup menarik dan melibatkan ratusan hingga ribuan warga. Yakni acara penyalangan Datuk sekaligus acara halal bihalal seperti acara yang dilakukan oleh anak keturunan dari Datuk Sang Kuno. Acara yang sudah ada sejak zaman dahulu dan telah turun-temurun ini dilakukan diawali dengan mendatangi rumah ketua adat atau keturunan yakni rumah Datuk Sang Kuno, rumah Datuk Sang Kuno Tiang Alap dan rumah Datuk Sang Kuno Purbo. Yang selanjutnya para Datuk ini diarah keliling desa menuju Tanah Lapan yang bisa menampung ratusan hingga ribuan keturunan Datuk Sang Kuno. Dijelaskan oleh Ruslan yang diberi gelar Datuk Sang Kuno Tiang Alap. Acara ini bertujuan untuk mempererat talusulaturahmi antar sesama keturunan Datuk Sang Kuno yang telah dilakukan turun-temurun. telah melaksanakan ibadah kuasa, sehingga di akhir kuasa, lebaran, maka dia jangan halal bihalal. Saya yakin semakin lama, semakin tua peradaban muka ini, penyalangan ini akan tidak pernah tersebut. Karena sebegin banyak penduduk, tentu pertemuan dalam hal penyalangan ini, apalagi di tempat terbuka, akan tidak mungkin di luar. Sangat penting adalah anak-anakan sehingga kemasalah tanaman dalam menyambut sila terhormati antara Datuk Sang Kuno dengan anak buah penekan. Sementara itu, Kepala Desa Kungkai Riko Hartono mengatakan, tradisi seperti ini harus tetap dipertahankan dan kehidupannya harus lebih meriah lagi. Karena di Desa Kungkai tersebut ada lima Datuk, salah satunya adalah Datuk Sang Kuno. Biasanya penyalangan tidak ada tirai, pada kesempatan hari ini ada tirai, dan Alhamdulillah masyarakat, terutama kaum punggungan Tuk Sang Kuno, antusias, ambisius untuk menyesalakan penyalangan pada hari ini. Riko Saputra, Cek TV, Loporka Si crank kamu dihaterai, Terima kasih telah menonton!